assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita baru balik dari wilayah kota tuang menang banyak tajungkaran langsung menuju ke Bandara Internasional Lombong ya sekarang udah ganti nama kayaknya jadi bisa Bandara Bandara saya Nudian Abdul Majid ya jadi eh sempat nge-record kemarin dari dari situ sampai Bandara itu sekitar berapa tuh perjalanan sekitar 30 menit ya cuma videonya dipotong-potong yang bergantung biar nggak terlalu panjang Oke jadi teman-teman semuanya ini adalah salah satu jalur jalur kalau misalnya kita mau ke Bandara jalur cepatnya lewat jalur yang ini ya teman-teman langsung ketemu sama Monumen Matarametro ya kalau kita dari Kampanan lebih sepesizir pantainya langsung ketemu dengan Monumen Matarametro dan ambil ke arah kanan ya ambil belok-belok kanan lah kalau misalnya perubatan cuma ini gunaran kita belok-belok sedikit ya keliling sedikit ya setengah langsung kita ambil jalur yang ini pokoknya jalur yang nanti ketemu sama eh Monumen Tempola ya Monumen Tempola yang tidak jauh dari Monumen Matarametro itu yang tadi itu teman-teman jadi kalau misalnya mau ke Bandara atau mungkin nanti dari Bandara kemudian menuju ke Kota teman-teman karena kita bisa ambil jalur yang ini teman-teman soalnya disini tuh enggak ada hambatan untuk menemukan itu susah ya tidak ada lampu merah yang kita menemukan disini kalau kita nampil jalur yang ini ya ini tuh jalurnya empat ya empat jalur empat jalur kemudian nanti kamu sama dua jalur setelah tutup toleransi yang ini menang ya baik teman-teman semuanya itu kalau misalnya kita melihat jalur yang ini sekarang nih kalau kita lihat dari pesawat dari atas banyak sekali itu kelihatan sekali seperti jalan tol ya jadi orang-orang kalau dia mereka tuh datang ke sini kemudian pertama kali melihat jalan ini mereka tuh mirahnya mirah ini adalah jalan tol ya dan kita kita di sini orang-orang lombok dibilangnya kalau misalnya ditanya ada jalan tol ya di sini kita bilangnya itu jalan tol gratis kita pakai kit ya pakai bayar itu kita bilang ya dari miskin ini jadi di mulai dipakai jalan ini sekitar tahun 2012-an lah ya Anfa 2016-2014 yang bayar itu semuanya yang jelas kalau misalnya kita mau ke Mataram tuh ambil saja jalur yang ini luar biasa cepat sekali saya bisa nyampe dari Bandara sampai matahari bisa eh teks terhidupi terhidupi media yang kecepatannya rata-rata 80-80 km per jam ini ya teman-teman kita udah sampai di layar Kabupaten Lombok Barat ya kalau kita udah mau tubuh yang di depan ini luaransi orang bilang karena di tubuh ini dia masuk semua bentuk desain rumah ibadah yang ada di Indonesia dikatolik Kristen dan Hindu sama Islam yang masuk situ makanya banyak orang bilang bahwa tubuh yang tadi itu lalu berhasil ya Oke jadi kalau udah ketemu ini kita bisa belok kiri belok kanan yang langsung aja ketika ketemu bandara langsung ambil jalur ke bandara kalau dari sini ujian bandara itu ya sekitar 20 menit layar 15 menit bisa sampai oke di rumah kalau pagi 90 jam ya ya udah kita terjadinya udah jadi eh ini ada teman-teman jalur cepatnya kalau misalnya kita mau ke Mataram atau dari dari bandara-bandara atau dari di Mataram menuju ke bandaranya lompoknya pokoknya rumah yang lebar dan adem teman semuanya karena di pinggir jalan yang tidak ditanggapin pohon trabesi yang menurut beberapa ahli pohon ini dia mengandung oksigen yang cukup tinggi sehingga kalau dia kena air pas hujan itu dia agak kebawah dia kemudian kalau kena angin juga kurang ruang yang kencang sih tapi kalau yang biasa-biasa itu ya ya okelah malah itu kayak terowongan yang disenari-senari lampu mobil itu kayak kita sedang berjalan kalau naik mobil di dalam terowongan teman-teman ya oke jadi teman-teman semuanya ini adalah merupakan salah satu jalur jalur polisata juga ya dari bandara langsung menuju ke wilayah segitu ya segitu wisata pantai segitu cepat sekali melewati jalan ini dan mungkin sudah diantik antisipasi dari awal bahwa nanti akan menjadi macet dan lain sebagainya makanya dibuatkan jalur seperti ini yang di bagian selatan selatannya lompok lah ya nah di jalur dua semua kalau yang ini dia dibuka aja tersetupu bandara dibuka bandara internazional kompok itu dibuka ya dia mulainya jalan ini karena ini salah satu investasi untuk salah satu jalan yang yang menghubung dan yang mensupport lajunya perkembangan perwisata yang ada di karyatokok ya ya jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin pengen eh kematangan bentuk jalurnya dari bandara nah itu ambil lah ambil saja jalur ya jadi enggak usah ambil jalur lama karena kalau jalur lama itu ramai sekali di situ enggak dua jalur satu jalur ya enggak kayak gini by-pass ini jalan by-pass ya jalan by-pass right guys i think this is one of the good choice the best choice to get to matalan you you come to long walk and then drive the airport you can take this route here this trip to get to matalan you can take this route to the street to get to matalan you can take this route to get to matalan you can take this route to get to Matalan it is really fast 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 driving here is ok you need only 30 minit yeah 30 minute to get to the city jadi eh buat teman-teman yang mungkin baru yang traveling traveling to Lombok ya kalau nemuin jalannya ini berarti kalian udah berada di kawasan yang dari kawasan yang dari bandara menuju ke kota Mataram ya dia nggak banyak sih kalau disini jalan maipas ke-4 jalur itu cuma jalur yang tadi dia lebih tadi banyak keren jalur tercepat nih jalur terlancar di wilayah Lombok jadi buat teman-teman yang mau disini ambil langsung dunia itu mungkin ada berapa tempat itu tetapnya ada diperbaiki masih seperti itu ya tapi enggak banyak sih nah proses ini masih proses setiap sekali 5 tahun kalau nggak salah itu diperbaiki oleh pemerintah ini jalur kalau tidak salah jalan ini jalan punya pusat yang harus ya ya ini jelur provinsi atau jelur pusat dong saya lupa tuh dia udah nyampai wilayah bandara di sebelah kiri itu jalurnya sudah di depan bandara jadi kelihatan sekali kita nggak sulit kalau misalnya disini pertama kali disini pertama kali pakai motor atau mobil itu sangat mudah buat teman-teman travel itu ya dan senang traveling itu sangat mudah untuk jalan yang ada di wilayah Lombok ini ya nggak banyak soalnya kemudian nggak ramai dari sini kalau di Lombok tuh nggak ramai not too busy in the traffic ya so it's so easy to be in our destination to get to our destination here because it's not easy right guys so we now ride at the airport ya udah nyampe di airport ya udah nyampe di airport dan eh kan udah nyampe di kemasuknya oke ya di sini wakil ini baru masuk yang telan lagi bawa tamu dari ini dari Jakarta ya dari Jakarta mereka kita mau lantar masuk ke dalam bandara mereka mau balik pakai air Asia oke jadi kita udah masuk teman-teman dan jangan lupa di like share dan satu lagi di subscribe channelnya ya teman-teman ya lo bisa mendapatkan video terbaru dari mandaliga channel ya oke sekali lagi di like dan share kemudian di subscribe ya channelnya teman-teman dan terima kasih udah menonton mandaliga channel ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye